...sedang dimaikkan oleh teman-teman dari Krabilias Dini dari Gerasi itu. Oke, langsung ke buku sebuah sana untuk bersingkat bodoh Ahmad. Dari judulnya dulu deh Pak, ini judulnya udah bodoh Ahmad gitu. Maksudnya apa deh Pak Ikeran? Ini ya, judul ini bisa menyesatkan. Bodoh Ahmad itu seolah-olah dalam hidup dulu. Masa bodoh terhadap semua. Tapi sebenarnya kalau kita baca, dia menyatakan ada berbagai macam. Kita masa bodoh, kalau seandainya kita pakai setiap hari gym, kemudian orang mengkritik masa bodoh. Kalau kita pakai HP, katakan udah jadul, orang mengkritik. Kenapa kok pakai jadul? Ya, ini masih berfungsi. Tetapi dia tidak bodoh Ahmad untuk hal-hal yang prinsipir. Ini orang jangan salah. Dia tidak bodoh Ahmad. Ini yang dijelaskan. Misalnya, kita itu sedang ujiannya. Dia fokus benar. Orangnya fokus. Bukannya dia tak fokus. Nah, waktu dia ujian, dia bodoh Ahmad. Nggak nonton film. Bodoh Ahmad, nggak di-eventisi. Bodoh Ahmad, mungkin nggak kenyapa teman. Kalau katakan-katakan sesuatu, so what gitu loh. Terhadap hal-hal yang tidak mempengaruhi kehidupan. Tetapi yang prinsipinya, dia tidak cuek. Orang ini tidak cuek. Yang sebetulnya dia tidak cuek. Tidak cuek. Terhadap hal yang penting sekali tidak cuek. Sebab kalau dia cuek, dia nggak bisa melahirkan buku. Dia nggak bisa berkarya. Dia tidak cuek terhadap hal-hal. Dan ini kan juga di Mbak Pertama itu contoh seorang pengarang lain. Dia cuek terhadap hal-hal yang tidak menyangkut dirinya. Misalnya, tidak menyangkut dirinya. Nggak usah ikut komentar. Nggak kepo, nggak kepo. Apakah Ahok mau jadi di BUMN atau nggak? Kita nggak bisa mempengaruhi. Udahlah. Nggak usah perhatikan begitu. Mendingan kita perhatikan, misalnya, pelajaran sekolah kita. Misalnya, anak-anak kita yang fokus. Jadi, tidak melebar kemana-mana gitu loh ya. Itu-itu, dia cuek terhadap hal-hal yang tidak relevan bagi kehidupan. Buat apa gitu? Buat apa mempersoalkan misalnya begini, begitu ya. Yang di luaran, kenapa begini, begitu ya. Kalau kita sendiri nggak punya puasa merubah ya, untuk apa mempersoalkan dia. Kenapa misalnya menterinya ini ke ini, ini ikut campur. Tapi padahal kita nggak tahu. Ya, nanti, kenapa nanti makarin orang umur 35. Udah jadi menteri, kita tahu apa. Kita paham apa. Mungkin dia punya sesuatu out of the box yang tidak dipunyai oleh para profesor, para itu. Karena para profesor, para dokter, dari dulu berputarnya di situ-situ. Dan dunia pendidikan kita ketinggalan. Ya, jadi nggak usah konsentrasi. Konsentrasi utama pada hidupmu. Tetap punya pilihan, tetap punya perhatian. Jadi, judul ini sengaja memancing supaya orang tertarik gitu loh. Padahal tidak begitu. Untuk baca, untuk beli. Bukan cuma beli, tapi juga dibaca gitu ya. Tapi dia tidak bodoh-bodoh amat untuk semua-seorang. Enggak. Nah, apakah memang untuk situasi sekarang harus seperti itu Pak Indra? Harus mengangkat judul-judul yang kontroversi seperti itu, Sampai orang mau beli dan mau baca? Ya, itu kan sekarang dunia persaingan. Dunia persaingan, ya boleh tahu ya. Saya kira sih saksa aja ya. Yang penting ya, memang ada bodoh amatnya tuh tidak, Tidak, bukannya nggak ada. Ya, ada gitu loh. Tapi, ya ini memang begitulah. Ya, artinya memang ini sebagai pancing ya. Tapi, satu lagi yang tadi Anda kata-kata ya. Kita jangan, ini terkenal ada Mas Arisi. Kita jangan selalu meniru orang. Mau beli. Kalau mau sukses itu ya, ada pelajaran. Oh, niru. Kalau jadi pengusaha, kita niru pengusaha yang sukses. Kita coba, itu dengan begitu ya, kita menetapkan satu visi. Visi itu ya, kita mau menuju ke mana. Tapi kalau ini, buku ini ya, menetapkan dulu misi kita. Misi kita tuh ya, siapa diri kita. Kita tetapkan dulu ya. Start dari diri kita gitu ya. Diri kita tuh, umpama berenset. Diri kita nggak konses. Mulai dari situ ya, jangan terus visi gitu ya. Visi itu seakan-akan semua manusia sama. Semua manusia bisa menjadi pelan keras. Nggak begitu. Mulai dari diri kita gitu. Jangan mulai dengan visi, tapi mulai dengan misi. Visi itu, what is of being? Kita misi apa sebenarnya? Itu misi. Kalau visi itu, langsung ke depan. Kedepan, mau startnya nggak sama, mau mau ke depan. Nggak mungkin. Nah, kemasnya gitu, judulnya tuh harus gini ya, Mas. Kalau di Jurang India sekarang, di Grasido sendiri gimana nih? Kalau buku-buku ke Zidon Grasido. Memang lebih banyak judul-judul yang kontroversi, yang memang akhirnya di Jom nggak juga ya. Sebenarnya nggak juga. Tapi sebenarnya kita harus lebih... Apa ya, Mas. Dewasa. Bahwa sebenarnya pemilihan judul tuh bukan sekedar untuk menjadikannya itu nyetrik, atau lagu, atau asal beridara. Tapi, yang saya petik ya. Bahwa memang bodo amat itu sesuatu hal yang nilai yang memang konteksual. Di zaman ini, di mana kita setiap kali misalnya buka HP, itu kita langsung masuk ke informasi yang 90% tidak penting. Misalnya... Kita diserbu, diserang, diserang dengan ada yang nggak penting ya. Misalnya, kalau kita sekarang lihat di Facebook, ada tren misalnya artis-artis menunjukkan nominal saldo ATM. Kalau misalnya kita setiap hari isinya misalnya kita menghabiskan 2 menit hanya untuk membaca artikel seperti itu, itu hidup kita akan selesai. Karena, terlalu banyak. Iya. Yang makanya, semua orang tuh mengharapkan ada suatu, apa namanya, nilai untuk menjauhkan kita dari hal-hal kayak gitu. Jadi, memang ya bener-bener kita harus bodo amat dengan hal-hal kayak gitu. Tapi, kalau tadi saya naik dari kedukaran media ini dari lantai 1, ke 2, ke 3, kita, memang saya sendiri pribadi ya, ketika tadi melihat judul-judul buku itu, saya langsung melirik sih. Saya langsung melihat gitu, ketika ada judul yang kontrofesik. Kemudian, waktu naik ke atas, ada bukunya Pak Prang. Siapa orang kayak nggak tahu Pak Prang gitu ya. Udah pimpin, cuma kan harus ke sini dulu. Ya, percaya nggak percaya, itu berarti bukan karena bukunya itu yang ngerik, tapi memang itu secara bawah sadar kebutuhan kita semua. Kita butuh untuk memiliki suatu keutamaan untuk mencari yang esensial. Karena kalau nggak ya, kita mau jalan ternyata dari keluar rumah, ya pasti kita akan diberhadapan dengan hal-hal yang penting. Ya, ya, apa yang penting ya. Apa yang penting? Ini kan penting semua di dalam diri Pak. Iya, kan perlu amat, ini satu. Tapi kalau Anda lihat judul aslinya, ini lebih parah. Wah, iya, sampai ada bintang ya. Iya, lebih parah. Artinya lebih parah. Ini tidak sejauh begitu. Jadi, gramidia itu sebetulnya dengan penundis begini ya. Baik banget itu buat ya, Pak ya. Sudah jauh isopan. Kalau ini kan penundisnya udah nggak taruh-taruh angin. Tapi istilahnya yang vulgar sekali. Ini bisa dimakulangkan. Tapi bankannya kan bestseller, Pak. Dengan bodoh amat juga bestseller. Bestseller juga ya. Oke, kita sebentar ke floor ya, Pak ya. Ya, sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin saya undang, Bapak-Ibu ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang kasih pengalaman? Sudah membaca buku ini? Iya. Ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya? Sebelum nanti kita akan nge-bastaf ya, silahkan. Mbak. Saya boleh kasih. Boleh make-nya? Iya. Silahkan sebutkan nama aja, Pak. Halo, saya Minta. Saya udah baca buku ini dari udah lama. Sebelumnya saya baca dari yang originalnya, yang namanya senia. Terus pas ada kerasi doma gitu, saya suka. Sebenarnya, saya agak sedikit ragu. Karena, karena pasti kayak, sebenarnya mas, buku ini tuh sangat dekat sama milenials. Generasi Z yang, karena saya aja benar-benar lihat bahwa generasi Z saat ini sedang dibubani oleh ekspektasi yang sangat teramat parah, gitu kan, dari orang tua, dari society, dari banyak hal. Dan buku ini kan setelah kita loh, gak apa-apa kok untuk menjadi guru amat, gitu kan. Jadi, menurut saya, kebuasan untuk sikap guru amat itu penting banget. bentuk generasi milenial, tulis saya. Apalagi, ada satu lalu, di babak awal, mereka ngasih bilang kayak gini, bahwa, kehidupan adalah kata-kata masalah. Jadi, itu tergantung, kamu mau pilih masalah yang mana. Mau pilih, misalnya kayak saya, misalnya, mau pilih masalah di peka kecil, yang mau dipikir, atau masalah, misalnya, sama tua dirumah, marah-marah. jadi pilih, masalah yang mana. Terus, ada juga, di sini, mom Nansen juga bilang, kalau misalnya, dia masih banyak banget, study case, yang saya, berkata-kata. Dan, salah satunya adalah, dia bilang, kalau misalnya, ada beberapa part, dia masih tahu, tentang kapitalisme, tentang, apa, tentang juga, tentang bagaimana, setelah, dia, gender, tetap ya ada, di society ini. dan caranya, bagaimana caranya, untuk, biar gak terlalu pusing, tentang skanku adalah, dengan cara bodo amat, dengan mereka, yang kamu lakukan sekarang, untuk memperjuangkan, misalnya sendiri. Dari mbak pertama, yang mbak sendiri baca itu, itu sudah membuat anda, terus, apa nih, selanjutnya, apa nih, selanjutnya, apa gitu ya, masalah juga ya? Iya, kadang-kadang, juga kayak, pikiran takut juga, oh, benar-benar saya, biar banget, dia sama ini ya. Jadi, kayak, kayak loncok-noncok gitu ya, buku ini ya? Iya, dan jadi, kayak, disini tuh, ininya, kalau menurut saya, buku ini adalah, tentang merawakan. Oke, oke. Merawakan apa yang, seharusnya direwakan, tapi, melakukan apa yang, apa yang saya melakukan. Oke, terima kasih, kita berikan, kebukaan untuk itu, yang beri ini. Oke, mungkin, kalau nanti akan, di respon oleh, Pak Indra, satu lagi, mungkin ada yang, bertanya dari, silahkan, mas yang dibelakar. ya, ini pilih dia semuanya, kesini, sementerai, kalau ada pilih dia, moja buku ya. Halo, selamat datang semuanya. Ya. Nama saya, saya menurutnya sedikit deh, apa sih arti, arti sukses, arti sukses menurut, buku, sebuah senti, buku, dan juga budak-budak-budak. Apa khususnya itu, tentang, kalau buku, dan muak, atau pekerjaan, atau lain-lainnya, arti sukses dari buku ini, ya. Buku ini. Silahkan, Pak Indra, boleh memberikan, pemberitahat. Ini yang punya pertanyaan, Pak Seyukur. Ya, paling penting dari, dari buku yang pertama ini, merasa, mendapatkan, banyak sekali manfaat, dari buku ini. Karena begitu banyak, masalah yang dihadapi, oleh anak-anak milenial. Jadi, dia sudah bisa memilih, mana masalah-masalah, yang harus saya kencang, mana masalah yang, yang bosan-bosan. Iya. Jadi, kalau menurut saya, buku ini kan, kalau kita, masuk ke dalam, itu dipengaruhi, oleh dua, filsafat, ya. Ini, Alan Watts. Disebut, Alan Watts itu, seorang filsafat, dari Inggris, yang kemudian, dijerah ke Amerika, dia banyak dipengaruhi, oleh filsafat timur, yaitu, Saint Buddhisme, dan, satu lagi, Taoisme. Saint Buddhisme, dan Taoisme itu, sering, dengan sulat, dengan paradoks, mempermainkan, hal-hal yang, berkentang, paradoks. Misalnya, Saint itu sering terkenal, menyatakan begini ya, kekuatan, adalah kelemahan. Kelemahan, adalah kekuatan. Jadi, balik-balik aja itu gak? kekuatan, contohnya apa? Binatang, mastodon, yang kuat, itu mudah-mudah. Semutnya lemah, sampai sekarang bertahan. Jadi, ada benarnya. Jadi, lidah itu kan, lemah ya, tapi dia, kuat gitu ya, dibanding, misalnya, tulang, dan sebagainya. Jadi, di bulan balik, sering bermain, dengan paradoks. Jadi, ini dia kegemaran, buku ini itu, antar lain, salah satu pengaruhnya, bermain dengan paradoks, dengan sen-buddhisme, taoisme, di situ. Nah, kalau tadi, yang mbak tadi katakan, mungkin saja ada benarnya, karena, kadang-kadang dalam kehidupan modern ini, terlalu banyak tuntutan. Iya. Tuntutan dari mana, dari iya. Yang tuntutan tadi, Pak, tadi kan dikatakan, kadang-kadang lembahnya, tuntutan itu tinggi, digini dari rumah tinggi, dari tempat kreatif, tuntutan. Jadi, orang, misalnya, you harus menyelesaikan pendidikan ini, you harus menjadi dokter, you harus menjadi engineer, you harus begini, harus, kalau orang itu, mau bergerak, di bidang art, itu tidak menghasilkan duit, begitu ya. Tapi, kalau pesannya di situ, di mana? Jadi, ini, sebetulnya, mengajari ya, akhirnya orang itu, ya lebih setia, ingin mengen, flow-nya, flow dalam dirinya, flow itu bukan arus yang ada di masyarakat, tapi arus, mikro kosmos, menyesuaikan diri dengan irama alam, jadi dirimu itu apa? gitu ya, jadi, buat apa memaksa seorang yang katakan gemarnya tuh menjadi, katakan bermain di bidang art, ya, terus dipaksa jadi dokter, gitu ya, karena dokter yang dianggapnya punya penghasilan besar, tapi di bidang art, kalau dia artnya kontemporer, kemudian artnya itu juga visual, berbeza dengan yang lain, itu bisa lebih berhasil, karena sekarang juga banyak dokter yang mengakur, yang, yang, yang penghasilan sosial aja, jadi itu untukkannya, begitu berat, begitu kan, itu menyebabkan, buku ini seolah-olah memberikan kelepasan, jadi memang buku ini harus jadi kepegangan juga, tidak hanya untuk teman-teman miledial, tapi juga para orang tua, orang-orang tua, akhirnya mereka, cuman orang tua kalau dia berjudulnya aja,